Dia bukannya nomor satu loh, walaupun kalau kita ngeliat The Most Innovative Company in the World, versinya Boston Consulting Group Itu dari 50 ada 27 loh, yang dari Amerika Istilahnya mungkin bukan innovation ya Dia kan lebih tepat dengan istilah invention Sesuatu yang mereka banyak melakukan kayak semacam basic research Tahukah kamu, Amerika menjadi negara terinovatif ketiga di dunia Amerika dikenal sebagai rumah bagi banyak perusahaan berteknologi tinggi terbesar di dunia Tepatnya di Silicon Valley Seperti Apple, Amazon, Facebook, Tesla, HP, Dell, dan lainnya Lalu apa saja yang dapat dipelajari dari Amerika? Halo Insight Leaders, teman-teman semuanya Terima kasih sudah mengikuti sampai dengan video ke-6 ini Di dalam second series dari Innovations Trilogy Nah, kali ini kita akan membahas Amerika Pada dasarnya, biasanya kalau orang-orang bicara tentang innovation Terutama di Indonesia Negara mana yang muncul? Orang akan bicaranya, ya Amerika Amerika itu kan negara yang paling inovatif Tapi kalau kita melihat Global Innovation Index Ternyata Amerika itu 10 tahun terakhir ini hanya di ranking 3, 4, 6 Paling seringnya ya, antara angka-angka itulah Dia bukannya nomor 1 loh Walaupun kalau kita melihat the most innovative company in the world Versinya Boston Consulting Group Itu dari 50 ada 27 loh, ya dari Amerika Kemudian kalau kita melihat lagi Nobel Prize Lebih dari separuh Amerika Apalagi kalau kita bicara Nobel Prize dalam bidang ekonomi Itu kalau nggak salah 2 per 3 daripada Nobel Prize winner Itu dari Amerika Sampai di sini kan pertanyaannya juga kan Berarti most innovative company in the world Dengan most innovative country in the world Itu 2 hal yang mirip tapi tidak sama 100% ya Apa yang menjadikan Amerika mendapatkan posisi ketiga Jika dilihat dari range score Global Innovation Index? Nah kalau kita melihat di beberapa kriteria daripada indeksnya Amerika itu inputnya nomor 3 Outputnya nomor 4 loh Karena ternyata memang ada beberapa area Yang Amerika nggak terlalu kuat Itu agak beda dengan Swiss Swiss boleh dibilang di semua kriterianya dia Semuanya kan ada 7 kriteria ya 5 di input kemudian 2 di output Itu relatif Swiss semuanya lumayan tinggi Sedangkan di Amerika dia ada yang bagus banget Bisnis sophistication, knowledge and technology Itu dia kuat Tapi ternyata secara infrastruktur Amerika tidak benar-benar rata Sehingga membuat overall scorenya dia tidak terlalu tinggi Lalu bagaimana interpretasi GII score Amerika Berkaitan dengan the most innovative company in the world Menurut BCG? Yang menarik kalau kita kombinasikan nih The world most innovative company in the world Dengan kriterianya GII Salah satu hal yang GII selalu bicara ya Suatu negara itu bisa mendrive suatu inovasi Dengan sangat cepat, dengan sangat kuat Dengan sangat impactful Itu salah satunya bicara tentang klaster teknologi Karena inovasi itu kan basis utamanya adalah science dan technology Nah disini kita melihat yang menarik di Amerika Teman-teman tentunya semuanya tahu lah Kalau kita bicara tentang inovasi, technology innovation Pusatnya mana? Silicon Valley Silicon Valley itu dari 27 most innovative company in Amerika Yang dari Amerika, berbasis dari Amerika Itu lebih dari separuhnya ternyata basisnya adalah Ada di Silicon Valley Ini yang memperkuat suatu konsep bahwa Untuk mendrive suatu inovasi Itu butuh ada suatu klaster Dimana power daripada tiga hal nih Yang harus ketemu Banyak lah, kita lihat di internet banyak Kenapa Silicon Valley itu sukses Tapi secara summary-nya biasanya adalah Kita bicara pertemuan daripada tiga pilar Yang pertama pilar Ini mungkin mirip-mirip dengan ini ya Kita ngomong budayanya Amerika American Dream Kita lihat di film-film lah Datang ke Amerika untuk menjadi kaya Kemudian ada unsur Amerika itu kan kekuatannya adalah Negara perantau ya Yang namanya orang perantau itu kan mentalnya adalah Mencoba sesuatu yang baru Taking risk Make it big Kemudian dia berusaha Kalau nggak berhasil saya nggak pulang Nothing is impossible Itu kan beberapa hal yang mendrive inovasi di Amerika Dan kita lihat banget budaya yang Silicon Valley Ada semacam fighting spirit yang seperti itu Banyaknya para perantau Kemudian diversity yang tinggi Orang-orang yang berani taking risk Dan fight to make it happen Tapi ini hanya satu pilar Satunya lagi yang harus diketemukan adalah Pemberi dana Pemberi dana yang juga berkumpul di satu tempat Nah Silicon Valley itu kan dari sejarahnya Karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang boleh dibilang Kayak the most valuable company in the world ya Perusahaan-perusahaan yang sudah IPO Yang sudah sukses Orang-orang kaya ada di sana Itu kan berarti dana yang tersedia cukup besar nih Untuk membiayai ide-ide yang bagus Nah ide doang Tidak ada basis teknologinya Itu juga nggak bisa bener-bener boom Ujung-ujungnya kita butuh Pusat-pusat penelitian Baik universitas Pusat penelitian pemerintah Pusat penelitian komersil Dan tiga-tiga ini ketemu di satu tempat Rata-rata kalau kita bicara teknologi Tiga pilar ini harus ketemu Antara kumpulan orang Suatu budaya Yang muncul di dalam lingkungan itu Kemudian Pemberi dana Pusat penelitian Dan di belakangnya ini juga Peran pemerintah untuk mengorganisir ya Semuanya To make it happen Kalau kita dengar cerita-cerita Beberapa temen yang kerja di sana Di Silicon Valley Mereka bicara kan Salah satu yang paling penting Itu adalah networking Tahu Misalnya Tempat cafe mana Bar mana Restoran mana Yang kita harus pergi Untuk ketemu dengan siapa Di dalamnya Dan bagaimana kita kenal Dengan orang Yang bisa mengenalkan kita Kepada orang yang tepat Networking Yang terjadi di dalamnya Budayanya Itu yang luar biasa Biasanya Kalau kita bicara tentang Cluster teknologi Kita bicara tentang Silicon Valley Nah di Silicon Valley Itu kan pusatnya Dengan perusahaan-perusahaan Yang sangat inovatif Separuh dari 27 perusahaan Itu ada di Silicon Valley Nah ini yang menarik Kalau kita ngeliat ya Di Amerika itu Yang agak spesifik Sebenarnya Kalau kita ngeliat The most innovative company Itu clusternya itu Industrinya Itu bukan cuma teknologi Walaupun Amerika itu sangat Didominasi oleh teknologi Dia sebenarnya Selain teknologi Salah satu kluster Yang cukup kuat Itu ada head care Itu misalnya Swiss kuat Amerika juga kuat Di dalamnya Kemudian Consumer Goods and Services Setelah itu transportation Dan terakhir adanya Media and telecommunication Apa saja indikator penilaian Perusahaan terinovatif Menurut Boston Consulting Group? Apa sih sebenarnya Kalau menurut Boston Consulting Group Apa sih sebenarnya Yang kita lihat Bahwa sebuah perusahaan itu inovatif Yang pertama Kriteriannya dia Ada empat semuanya Yang dibilang dengan Global Mindshare Global Mindshare itu Kira-kira image Yang dilihat Oleh orang-orang Yang Yang memang expert Dia merasa Perusahaan ini loh Yang inovatif Yang kedua adalah Industry peer review Jadi orang-orang di dalam Industrinya Yang memang Benar-benar Pemain dalam Itu seberapa jauh Melihat Aktivitas gerakan-gerakan Daripada perusahaan ini Yang ketiga Industry disruption Jadi disini BCG mengembangkan Yang dibilang Diversity Index Untuk mengukur Industry disruption Yang keempat tentunya Failure creation Itu beberapa hal Yang biasanya kita akan Lihat Kalau kita bicara Tentang Inovation Di level Organisasi Yang tentunya Berbeda dengan Tadi kalau kita bicara Tentang Inovasi Di level Negaranya Setelah Membahas Inovasi Cina Swiss Jerman Dan Amerika Lalu apa yang Membedakan diantara Negara tersebut Dalam berinovasi Nah Secara umum Sekarang Kesimpulan Akhirnya Kita sudah Mulai dari China Kemudian Swiss Jerman Dan Amerika Kita dengar Bahwa salah satu Driver Source Daripada Inovation Itu adalah Creativity Creativity Adalah dasar Daripada Inovasi Creativity Itu Sourcenya Kan Diversity Tapi Kalau kita Ngelihat Dari empat Negara Yang luar Biasa Empat Empat Dalam Hal Inovasi Tipe Inovasinya Berbeda Ternyata Ada dua Memang Keberagamanya Kuat Swiss Dan Amerika Diversity Kental Tapi ada dua Jerman China Itu kan Relatif Homogen Negaranya Tapi Kalau kita Ngelihat Memang Tiap Negara Karakter Inovasinya Itu Beda Beda Swiss Dia punya Kelebihan Dengan Diversity Kita Belajar Tentang Paradoks Amerika Dengan Attitude Dengan Kluster Teknologinya China Dengan Teknologi Inovasinya Dia Dengan Cost Innovation Yang Dia Create Jerman Kuat Di Basis Teknologinya Kemudian Jerman Punya Tantangan Di dalam Bagaimana Merubah Invention Menjadi Innovation Nah Nanti Semuanya Ini Yang Kadang-kadang Kita Ngomong Kalau Diversity Itu Biasanya Kita Bicara Tentang Kadang-kadang Kita Bicara Tentang Zero To One Kalau Dengan Hidrogenity Kita Bicara Tentang Productivity Kita Bicara Tentang Cost Innovation Kita Bicara Tentang Teknologi Yang Perkembangannya Lambat Swiss Kita Bicara Tentang Nist Product Yang Sangat Akurat Yang Sangat Precise Nah Nanti Pertanyaannya Indonesia Sendiri Kita Bagaimana Menemukan Style-nya Kita Bagaimana Menemukan Kekuatan Kita Kita Punya Diversity Yang Menjadi Source Daripada Creativity Creativity Yang Menjadi Dasar Daripada Inovasi Ini Satu Hal Yang Satunya Lagi Cluster Teknologi Kita Sudah Terbentuk Belum Dimana Dana Budaya Dan Teknologi Dengan Penelitian Itu Ketemu Bagaimana Kita Mengebalance Paradoknya Antara Kita Lebih Kuat Di Teknologi Yang Perkembangannya Cepat Atau Teknologi Yang Perkembangannya Lambat Kira-kira Miss Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Perusahaan Indonesia Atau Dalam Konteks Indonesia Sehingga Kita Bisa Bersaing Secara Global Itu Beberapa Hal Yang Mungkin Pengen Mempelajari Dari Negara Lain Kita Menjadi Lebih Aware Terhadap Kekuatan Dan Tantangan Kita Untuk Menjadi Lebih Inovatif Kekuatan 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 Terima kasih telah menonton